Eh Rasman, Rasman, hapelnya bilang Dan kami melalui tim hukum yang saya bintu Menantang NM untuk data Guys, kalau si Pandel itu pulang memang SOP nya seperti itu Karena masih pemanggilan klarifikasi Nanti setelah itu ada tahapannya Tantang Nikita Mirzani, Rasman Nasution Rupanya ingin menjebak Nikita Mirzani dengan statementnya Agar juga bisa melaporkan balik Ya, sebelumnya memang kita pernah sempat memperagakan Bagaimana nanti ketemu Fadel Bajide Namun hal itu hanyalah untuk melampiaskan emosi sesaatnya Ini tutorial kalau gue ketemu si Pandel Gembel Nih, ini pesatan dia nih Gue jijik banget kalau deket-deket nih Karena pakenya bau permus ya Gue kenal kot ya Ini jadi jauh-jauh aja nih Ini misalkan dia nih Ini jarak segitu ya Ini ceritanya nih dia nih Sudah gitu, sudah gitu ya Jangan dimangunin Jangan dimangunin Siapa yang mau ini? Jangan mau gini Membuktikan mana Yang kau sebut dengan akan menendang Seperti kau menendang kursi Seperti kau memukul Mana matang hidungmu Kalau mau yang dipegang belutnya Ingat Sehukum yang saya bimbing yang saya bimbing menantang NM Namanya emosialnya Emosialnya Kalau ngomong yang dipegang mulutnya Bukan omongannya ya Emang beda Pun Rasman Nasutan juga mengkritik pengacara Nikita Mirzani Pahmi Bahmit Dirinya menyoloti tentang klaim bukti yang disebut Sudah lengkap Yang kedua Ada lawyer Dengan menyebut barang bukti sudah cukup kuat Yang menilai Bukan anda Tapi penyidik Kecamnya Sementara itu Nikita Mirzani justru sedang belibur ke Jepang Di tengah kasus yang ia laporkan Akankah Nikita Mirzani bertemu dengan Fadel Bajide Dan yang juga bikin Kita menarik banget di kasus ini Tentunya nih Mir Memberitahukan kita semua untuk lebih cerdas Menilai apa yang terjadi Antara dirinya dengan Fadel Laporannya Ke Fadel Bajide Dan juga Rasman Nasutyo Guys Kalau si Fadel itu pulang Memang SOP nya seperti itu Karena masih pemanggilan klarifikasi Nanti setelah itu ada tahapannya Jadi sesuai sama SOP nya aja Bener gak bu Mil? Nanti kan ada gelar perkara Naik CD Biarin dia happy-happy dulu Ketidakhadiran Nikita Mirzani di Polis Metro Jakarta Selatan Dimanfaatkan oleh Rasman Nasution Untuk cuap-cuap berbagai hal Marah dia nampak Begitu berapi-api saat memaparkan Beberapa hal menyangkut kliennya Fadel Bajide Dan termasuk dirinya yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani Dengan kuasa hukumnya Yakni Pahmi Bahmit Dimana Rasman memang telah terlihat nampak bukti nyata Dan itu pun banyak dianalisa oleh Banyak ya pakar hukum Dan juga beberapa selebriti bahwa Apa yang dilakukan Rasman Nasution tersebut bisa dibidana Dan tentunya hal itu juga sudah diperhatikan oleh Nikita Mirzani Dan pengacaranya Dimana langsung melaporkan hal itu Tentu sesuatu yang cukup menarik Dimana cuap-cuap Rasman ini menantang Nikita Mirzani Terkait kasus putrinya Loli tersebut Dan hal yang cukup kita tunggu-tunggu Apakah dia akan sama ketika dilabrak Nikita Saat telekonferen waktu itu ya Dia gak bisa apa-apa Hanya bilang I love you Tentu yang cukup menarik juga Ya tau bahwa kali ini Nikita Mirzani Tentunya tidak akan konsentrasi Ataupun akan dilakukan telekonferen terkait dirinya Yang sedang mengantarkan kliennya ke Polis Metro Jakarta Selatan Makanya ia begitu garang ketika itu Namun kita akan menunggu bagaimana nantinya Apabila Rasman dan Nikita Mirzani akan dipertemukan Apakah Rasman akan segarang sebelumnya Atau ala malah dia nantinya Akan meleot Kayak besi kena api langsung lele Ya meleot dan muda Kita masih menunggu hal tersebut Tentu juga dengan apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani Karena ini adalah sebuah kasus yang juga diperhatikan oleh banyak orang Ya diperhatikan seantero Indonesia ya Dan ke beberapa negeri tetangga Tentu proses hukum disini tidak akan seperti biasanya Tidak langsung ucuk-ucuk Kasus ini Fadil Bajidi akan langsung ditahan Tapi akan mengikuti prosedur Sebagaimana telah disampaikan oleh Nikita juga Setelah ia melakukan konsultasi dengan pengacaranya Pahmi Bahmit Bahwa itu akan mengikuti prosedur Seperti hukum yang biasa ya Dimana dipintai keterangan untuk awal-awal sebagai saksi Nanti lalu setelah melengkapi berbagai bukti-bukti Bukan bukti-bukti yang tidak lengkap Dari apa yang disampaikan oleh Fadil Bajidi Nantinya baru akan diadakan dan dinaikkan Bagaimana tentunya kita masih menunggu bapak berikutnya Bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa kasih komentar Like dan masukkan Agar tambah seru keuan mereka berdua Yang so selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang Selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita Semua happy senang Dan update akan Kabar berita terbaru Tentang mereka tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye